Jelang memasuki bulan Ramadan 2023, perusahaan listrik negara PLN UID Jawa Barat melakukan pemeliharaan jaringan listrik dan gardu secara berkala dan rutin. Hal tersebut guna memastikan tidak ada pemeliharaan jaringan listrik saat sahur dan buka puasa, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan hikmat. Guna memastikan kenyamanan saat bulan Ramadan 2023 nanti, perusahaan listrik negara PLN Unit Induk Distribusi UID Jawa Barat meningkatkan intensitas pemeliharaan jaringan listrik dan gardu. Hal tersebut dilakukan agar saat bulan Ramadan nanti, pemeliharaan jaringan listrik di waktu sahur dan buka puasa, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan hikmat. Peningkatan intensitas pemeliharaan jaringan listrik dan gardu ini untuk memastikan keandalan aset milik PLN sehingga pasokan listrik dapat terdistribusikan dengan baik ke rumah pelanggan. Pelanggan pemeliharaan terhadap fasilitas kelistrikan PLN secara rutin sejak jauh hari sebelum Ramadan, hal tersebut disiapkan sebagai langkah proteksi sekaligus premen lip atau meminimalisir gangguan listrik yang berakhir padam, terutama saat ibadah sahur dan buka puasa. Selain peningkatan intensitas pemeliharaan jaringan, PLN UID Jawa Barat pun telah menyiapkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersebar di beberapa lokasi termasuk res area. Hal tersebut guna mengantisipasi meningkatnya pola aktivitas masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik.